Pada saat ini saya akan sampaikan tentang Tuhan sedang menata ulang umatnya melalui COVID-19. Nah, istilah Tuhan sedang menata ulang umatnya itu saya dapatkan di awal tahun 2020 ini, jadi 8 bulan yang lalu. Ketika melihat situasi yang terjadi di dunia ini, maka kemudian anak saya, Kesia, dia bilang, Tenang aja, Pak. Ini Tuhan sedang menata ulang. Nah, bicara soal menata ulang, kalau kita sering ke Manhattan, pada bulan-bulan tertentu hiasan di taman-taman yang ada di Manhattan itu diganti. Misalnya, saya nggak pernah lupa kalau bulan April, di Belanda lagi musim bunga tulip tuh. Maka di Manhattan itu taman-tamannya kemudian ganti tuh. Semua indah sekali jadi bunga tulip. Nah, saya punya teman itu jualannya wallpaper sama karpet. Kemudian saya tanya sama teman saya, eh, emangnya ada yang beli tuh wallpaper sama karpet? Oh, ini banyak, Pak, yang beli laris nih wallpaper sama karpet. Oh, banyak rumah baru ya yang dibangun. Bukan, Pak. Ini selain rumah baru, orang-orang itu suka gonta ganti karpet. Ada orang yang suka gonta ganti wallpaper. Ternyata, saudara, saya baru tahu. Jadi ada orang yang wallpaper di rumahnya itu setiap satu bulan, ada yang tiga bulan sekali, itu diganti. Dengan wallpaper yang baru. Karpet-karpetnya dibongkar, diganti dengan karpet yang baru. Nah, waktu karpet yang lama dibongkar, waktu wallpaper yang lama dibongkar, itu suasananya akan jadi kotor, celek, dan tidak menyenangkan. Tetapi ketika wallpaper yang baru sudah dipasang, kemudian karpet yang baru dipasang, maka kemudian akan jadi lebih bagus, lebih indah dari sebelumnya. Itu namanya ditata ulang. Sebelum COVID-19, seminggu sekali Ibu Yongki perlu ke salon. Rambutnya di salon, ditata ulang. Setiap minggu pagi mukanya disablon. Dihiasi macam-macam, ditata ulang, supaya penampilannya jadi lebih bagus dan lebih indah. Nah, Tuhan melalui COVID-19, coronavirus disease tahun 2019, Tuhan itu sedang mau menata ulang hidup setiap umatnya, setiap anak-anaknya, khususnya setiap bapak, ibu, soal sekalian yang hadir di ibadah sum pada saat ini. Setuju katakan, ingat kalau Tuhan menata ulang, maka keadaan kita setelah ditata ulang akan jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih powerful, jauh lebih diberkati. Amen. Nah, melalui tulisan COVID-19, C-O-V-I-D, Tuhan memberikan kepada saya inspirasi. C yang pertama, urutan yang pertama, kenapa harus C, kok bukan O. C, ternyata ada maksudnya, C itu artinya Christ, C artinya Kristus Yesus. Tuhan mau di dalam hidup kita melalui COVID ini ditata ulang, sehingga Christus Yesus itu harus jadi nomor satu di dalam hidup kita. Ayo katakan kiri kananmu, katakan Christus Yesus harus jadi nomor satu. Christus Yesus harus jadi nomor satu, harus yang pertama, harus yang ada di paling depan. Mungkin hari ini yang paling depan, yang nomor satu, yang utama dalam hidup kita, mungkin aku, diriku, dan saya. Mungkin hobi-hobi kita, mungkin pekerjaan kita yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Melalui COVID ini, Tuhan mau menata ulang umatnya, sehingga yang menjadi nomor satu dalam hidup kita, itu adalah Christus Yesus. Maka itu Yesus ngajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nanti kalau ada waktu, bacalah di rumah, mulai ayat 25 sampai ayat 34 dari Matius pasal 6. Ini bicara tentang kekhawatiran-kekhawatiran. Melalui COVID-19 ini, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan bukan hanya anak-anak Tuhan, sampai presiden, sampai para ahli, mereka nggak tahu. Mereka nggak bisa bikin rencana yang terlalu jauh, apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang itu mereka nggak tahu. Tapi buat setiap kita sangat beruntung, karena Tuhan berfirman kepada kita pagi ini, agar supaya kita mendahulukan, menomersatukan Kristus Yesus di atas segala-galanya, sehingga kita nggak perlu lagi khawatir akan setiap yang ada di dalam kehidupan ini. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, kalau kita mendahulukan Tuhan, kita mendahulukan Yesus di atas segala-galanya. Maka apa yang dibutuhkan oleh hidup kita itu akan ditambahkan. Nah bicara soal kerajaan Allah, siapa yang menjadi raja di dalam kerajaan Allah? Tetangga Indonesia itu ada Brunei Darussalam, negara kerajaan. Raja Brunei Darussalam namanya Sultan Bolkiah. Harta kekayaannya salah satunya, dia punya mobil mewah, itu 7.000 buah milik pribadi. 7.000. Bukan 7, bukan 70, bukan 700, tapi 7.000 mobil mewah. Mobil sport, saudara. Kenapa? Karena dia kaya. Tetapi raja kita yang menjadi penguasa kerajaan Allah, Yesus Kristus Tuhan, dia jauh lebih kaya dan tidak tertandingi sebab dia lah yang mempunyai langit bumi, segala isinya, dan alam semesta ini. Nah mari ini Bapak Ibu soal sekalian, kita ini yang sudah mendapatkan kehormatan, yaitu menjadi warga negara kerajaan Allah, jangan sia-siakan hal ini. Mari kita mulai sekarang menomersatukan Kristus Yesus di dalam hidup kita. Sebab di ayat yang lain, kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh roh kudus. Kalau kita ditanya bahwa apa sih yang dibutuhkan dalam hidup ini, pasti jawabannya seluruh dunia sama, yaitu hidup yang bahagia, hatinya penuh damai, hatinya penuh dengan sukacita. Dan itu hanya ada di dalam kerajaan Allah. Nah beberapa waktu yang lalu, kami ini kan punya kebiasaan yang baru sekarang. Kami ini sekeluarga seringkali sharing-sharing begini, kamu hari ini dapat firman Tuhan apa? Kamu diberkati dengan firman Tuhan apa? Saya tanya kepada Ibu Yongki, saya tanya kepada Kesya, dan kemudian saya cerita, saya dapat firman Tuhan apa? Nah, beberapa waktu yang lalu, Kesya bilang begini, kenapa Adam dan Hawa memetik buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia itu kepingin independence. Artinya, dia nggak kepingin bergantung kepada Allah. Orang yang tidak menomersatukan Tuhan, tapi yang menomersatukan duit, pekerjaan-pekerjaan, dia pengen kaya, dia kumpulin duit sebanyak-banyaknya, dia berusaha seperti itu. Kenapa? Karena supaya dia tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya melalui COVID-19 ini, Tuhan merombak semuanya, agar semuanya berbalik kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Itu saking cintanya Tuhan kepada kita. Kenapa? Sebab di luar Tuhan, kita itu nothing. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kita menomersatukan Tuhan, maka semua potensi yang ada pada kita bisa Tuhan maksimalkan. Jadi yang pertama, Tuhan sedang menata ulang umatnya, agar semuanya menomersatukan Tuhan di atas segala-galanya. Itu c. Kemudian o, itu berbicara dari COVID-19, o, o itu berbicara tentang obedience, atau berbicara tentang ketaatan. Bersama saya ucapkan ketaatan. Dua, tiga, ketaatan. Satu Yohanes pasal dua, ayat yang keempat, dan satu Yohanes pasal lima, ayat yang ketiga, berbunyi begini. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dunia mengenal satu pepatah yang sangat terkenal, tak kenal, maka tak sayang. Kalau kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan, maka kita pasti sayang, kita pasti cinta, kita pasti mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita bilang mengasihi Tuhan, itu artinya kita mengenal Tuhan. Nah, bukti daripada kita mengasihi Tuhan, Alkitab berkata, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Bahasa lain daripada kasih, bahasa lain daripada love, adalah obedience. Bahasa lain daripada cinta atau kasih, adalah ketaatan. Cecil sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada berkat-berkat Tuhan yang bersyarat, yaitu ketika kita ada di dalam ketaatan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutub, ketidaktaatan mendatangkan persoalan, mendatangkan keruwetan, mendatangkan kerumitan, mendatangkan kesukaran-kesukaran dalam hidup ini. Maka itu Tuhan mau menata ulang umatnya, agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang taat. Nah, Bapak-Ibu soal sekalian, hari-hari ini, ini sampai nanti malam, ini kita lagi dapat entertain dari site Enson Lancaster, yaitu bisa nonton Jonah secara free, sampai nanti malam melalui gadget kita atau televisi di rumah. Tadi malam kami sekeluarga nonton lagi Jonah. Saya sudah nonton beberapa kali dengan hamba-hamba Tuhan, nonton Jonah di Lancaster. Yunus atau Jonah itu, gara-gara dia tidak taat, dia ada di dalam kesukaran, yaitu dimasukkan ke dalam perut ikan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan mengalami kesukaran dalam hidup ini, gara-gara tidak taat kepada Tuhan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat banyak mujijat, akan kita melihat banyak kemudahan-kemudahan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Banyak penderitaan yang semestinya bisa dihindari, tetapi justru dialami oleh kita. Kenapa? Karena kita tidak taat. Contoh yang paling gampang saja. Tuhan bicara untuk setiap suami dan istri. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suaminya. Ketika kita tidak taat, maka kesukaran-kesukaran kemudian terjadi di dalam hidup ini. Ketika Firman berkata, ampunilah, jangan dendam, jangan menghakimi. Tetapi ketika kita tidak mau mengampuni, kita tetap dendam, bahkan kita menghakimi, maka kita mengalami kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup ini. Sekali lagi, Tuhan sedang menata ulang hidup umatnya. yang mau tidak mau kita pindah ke bagian negeri mana saja, kita akan berjumpa namanya COVID. Oh, Tuhan sedang membentuk umatnya, menata ulang umatnya, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang taat, sehingga hidupnya mengalami banyak kemudahan-kemudahan. Tuhan tidak tega melihat kita hidup dalam kesukaran-kesukaran. V. Bicara tentang victory, atau bicara tentang kemenangan. Roma 8, ayat 36 sampai dengan 37, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh dia yang telah mengasih kita. Ada empat bagian yang saya kasih merah-merah. Yang pertama, bahwa kita ini sebagai umat Tuhan, kita itu ada di dalam bahaya maut dari waktu ke waktu. Ingat, ada COVID, tidak ada COVID, kita itu sedang ada dalam bahaya maut sepanjang hari setiap hari. Yang kedua, kita ini seperti domba-domba sembelian. Domba-domba disembelih bukan karena dia jahat, domba-domba disembelih bukan karena dia galak, tapi domba-domba itu disembelih untuk memenuhi nafsu. Kemudian dikatakan bahwa kita, meskipun ada dalam bahaya, kita ini seperti domba-domba, jangan khawatir, kita itu akan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Dan kita tahu nama Tuhan kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mahadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mahatau, dia Tuhan yang menyertai kita. Maka kita tidak perlu takut, akan bahaya. Nah, Bapak-Ibu salah sekalian, kita tahu, bahwa musuh kita, yang pertama itu bukanlah darah dan daging, tapi musuh kita itu adalah roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Dan kemudian musuh kita selanjutnya adalah hawa nafsu, kedagingan, dan lain sebagainya. Kita itu diperhadapkan dengan banyak musuh, tapi jangan takut, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak mau kita kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, tapi Tuhan mau kita itu lebih daripada pemenang, hari ini menang, besok menang, besok lusa menang, dan seterusnya menang. Kalau kita pernah ingat, waktu kita masih ada di kampung, di Indonesia, masa-masa kecil kita, saya sering lihat dan ganggu anak ayam. Anak ayam itu, kalau diganggu, meskipun kecil, kalau ada indoknya, jangan coba-coba, kita akan dikejar oleh indoknya. Benar atau benar? Iya kan? Nah, Yesaya bilang begini, bahwa Tuhan itu sayang kepada kita, seperti seorang ibu sayang kepada anaknya. Adakah seorang ibu yang meninggalkan anaknya? Alkitab bilang, kalau sampai ada ibu meninggalkan anaknya, aku, Tuhan, sekali-kali, tidak akan meninggalkan kamu. Jadi, Tuhan, Dia adalah Allah yang menyertai kita, dan Dia yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Nanti kalau sempat, Bapak Ibu bisa baca Hakim-Hakim pasal 6 dan Hakim-Hakim pasal 7. Ini cerita tentang Gideon. Gideon adalah seorang petani yang penakut. Sekali lagi, Gideon seorang penani yang penakut. Dia punya musuh orang Midian. Orang Midian punya tentara yang gagah perkasa. Jumlahnya 135 ribu orang. Dan Gideon akan berperang melawan orang-orang Midian. Jumlah pasukan Gideon cuma 300 orang. 300 orang menghadapi 135 ribu orang. Mau tanya kepada siapa saja, dihitung model apa saja, pasti tidak akan menang. Dan 300 orang ini senjatanya, coba ya, senjatanya obor, sangka kalah, pedang, dan buyung. Bencana air. Empat senjatanya. Pedang, obor, sangka kalah, dan buyung. Coba, 300 orang senjatanya cuma itu musuhnya punya 900 kereta kuda, yang dimana roda-rodanya bisa keluar pedang, dan kemudian jumlah tentangnya 135 ribu. Tidak mungkin bisa menang. Tapi kita tahu akhir kisahnya, 135 ribu orang itu, semuanya mati, dibinasakan. Bukan oleh Gideon, tetapi Tuhan yang menyertai Gideon, itu yang memberi kemenangan. Nah, maka itu Bapak Ibu Soh sekalian, Tuhan mau agar supaya kita ini hidup pertama, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, yang kedua, kita taat, maka yang ketiga, kita akan ngalami kemenangan demi kemenangan. Yunus, gara-gara tidak taat, disuruh pergi ke Mimiwe, dia malah pergi ke Tarsis, gara-gara tidak taat, dia ngalami kesulitan. Dia masuk ke dalam perut ikan. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Maka itu Bapak Ibu Soh sekalian, kita harus optimis. Bersama saya ucapkan optimis. Dua, tiga, optimis. Ngadepin masalah-masalah yang terjadi hari ini, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah damai sejahtera, masalah hati, masalah kepahitan, dan lain sebagainya. Percayalah, Kalau kita taat akan firman Tuhan, mendaulukan Tuhan, maka kita akan ngalami kemenangan demi kemenangan. Hadapi setiap masalahmu dengan optimis. Kenapa? Karena Tuhan, Allah itu menyertai kita, dan Dia yang akan berperang ganti setiap kita. Dan yang keempat, I. I itu adalah bicara tentang intimasi, seperti tema kita bulan Agustus. Keintiman. Daud menulis begini, Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Daud membiasakan diri, sejak dia masa mudanya, mulai masa remaja, dia sudah membiasakan diri, intim dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca tentang masmur-masmurnya Daud. Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud, Alkitab bilang, dia adalah seorang yang dikenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud suka intim dengan Tuhan. Bukan dia intim dengan Tuhan, ketika ada dalam bahaya, tapi dia sudah membiasakan intim dalam segala situasi keadaan. Nah, ada orang-orang yang intim ketika ada dalam kesulitan. Dalam kesulitan baru cari Tuhan. Dalam kesulitan baru mau intim dengan Tuhan. Tuhan mau tata ulang hidup setiap kita. Ada kesulitan atau tidak ada kesulitan, Tuhan mau membawa kita agar kita terus intim dengan Tuhan. Ada orang tanya, Pak, gimana caranya intim dengan Tuhan? Oh, caranya intim dengan Tuhan. Itu adalah sebuah keputusan. Kita memutuskan, ya, aku mau intim dengan Tuhan. Seperti seorang pria ketika mengejar gadis idamanya untuk jadi pacar, untuk menjadi istrinya. Maka itu adalah keputusan. Ketika memutuskan untuk menjadikan wanita itu pacarnya atau calon istrinya, maka dia akan mengejar sedemikian rupa mau berintimria dengan calon pacarnya atau calon istrinya. Demikian juga. Kita hari ini, kita diperhadapkan Tuhan untuk mengambil keputusan untuk intim dengan Tuhan. Tuhan itu ingin intim dengan kita. Ya, masih ingat waktu peristiwa di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan yang lebih dahulu mencari Adam dan Hawa. Bukan untuk menghukum, tapi Tuhan cari Adam dan Hawa. Yang pertama, karena Tuhan itu ingin intim dengan Adam dan Hawa. Dan hari ini, kita semua diselamatkan oleh pengorbanan darah Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasih kita dan Tuhan mau intim dengan kita. Tuhan ini sudah mengulurkan tangannya kepada kita. Dia mau bilang begini, ayo salaman, salaman, ayo damai, damai sama aku. Tinggal respon kita. Mau nggak kita menerima uluran tangan daripada Tuhan? Yudas Iskariot, itu Tuhan sendiri yang milih sebagai murid Kristus. Tapi kita lihat bagaimana Yudas memilih untuk tidak intim dengan Tuhan. Yudas memilih untuk murtad. Mungkin hari ini kita sudah memilih pegawai. Kita memilih pasangan hidup kita. Mungkin hari ini orang-orang yang dekat dengan kita memilih untuk tidak intim dengan kita. Bahkan memilih untuk murtad. Itu adalah pilihan. Nah bagaimana agar kita bisa intim dengan Tuhan? Yaitu kita intim dengan Tuhan salah satunya melalui doa. Meluangkan waktu yang berkualitas untuk ngobrol dengan Tuhan. Berbicara kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, melalui korbah-korbah. Begitu mudah untuk cara intim dengan Tuhan. Yang pertama kita harus ambil keputusan untuk intim dengan Tuhan. Maka itu kita lihat bagaimana ketika Daud ada di dalam kesulitan, dia nggak ngalami bahaya. Berkali-kali dia mau ditombak oleh mertuanya, tapi apa? Ditolong oleh Tuhan sedemikian rupa. Kenapa? Karena Daud sudah biasa intim dengan Tuhan. Saya sudah pernah sampaikan, keintiman dengan Tuhan mendatangkan koneksi. Koneksi akan mendatangkan fasilitas dan kemudahan. Dan yang terakhir, D. D. Berbicara tentang disciple atau murid. Melalui COVID-19 ini, Tuhan menata ulang umatnya untuk mengingatkan bahwa setiap kita bukan followernya Yesus, kita bukan fansnya Yesus, tapi Tuhan mau menata ulang mengingatkan kita kembali bahwa kita ini dipanggil menjadi murid Kristus. Disciple. Murid Kristus. Yesaya 50 ayat yang keempat berbicara tentang bagaimana seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya tanya kepada Ibu Brenda yang pernah menjadi guru belasan tahun, saya tanya apa yang dikerjakan oleh seorang murid dan apa yang disukai oleh guru dari seorang murid. Yaitu ketika muridnya mau mendengarkan gurunya. Maka itu Tuhan mau setiap pagi Alkitab berkata kita memberikan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan bukan seminggu sekali apalagi sebulan sekali murid itu setiap hari sekolah dan kita ini adalah murid Kristus setiap hari sekolah gak ada liburnya kapan liburnya ketika kita sudah menutup mata pulang ke rumah bapak itu libur sudah tidak sekolah lagi sementara kita masih hidup ingat kita ini adalah murid nah murid dapat diperhatikan dia benar-benar mendengar atau tidak mendengar dari perkataannya ya tolong William di saya 50 ayat yang keempat tadi perkataan seorang murid itu harus memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu bersama saya katakan semangat yang baru 2-3 semangat yang baru jadi kita bisa melihat ini murid Kristus atau tidak dari perkataannya dari buah mulutnya kalau perkataannya selalu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu itu tandanya dia adalah murid Kristus ya kita bisa lihat dari apa yang diposting apa yang ditaruh di whatsapp group apa yang ditaruh di facebook apa yang ditaruh di instagram apa yang ditaruh di twitter apa yang ditaruh di sosial media kalau itu memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu itu artinya dia adalah murid Kristus ingat Bapak Ibu soal sekalian perkataan kita bisa merubah situasi dan keadaan situasi dan keadaan yang buruk bisa dirubah melalui perkataan kita sebaliknya melalui perkataan kita situasi yang baik bisa menjadi buruk Tuhan mau menata ulang kita sebagai murid-muridnya agar dari buah mulut kita perkataan perkataan kita keluar perkataan perkataan yang memberi semangat maka itu kita harus setiap pagi mau mempertajam pendengaran kita COVID kesimpulannya Tuhan sedang menata setiap kita umatnya yang pertama yaitu agar kita menomersatukan Yesus di atas segala-galanya di atas hobi di atas pekerjaan di atas uang Yesus atas nomor satu yang kedua Tuhan sedang mengajarkan kepada kita agar kita hidup di dalam ketaatan sebab ketaatan itu akan baik buat kita karena akan mendatangkan berkat dan yang ketiga Tuhan mau hidup kita bukan kadang-kadang menang kadang-kadang kalah tapi Tuhan mau hidup kita menang menang dan menang kenapa karena kita mau menomersatukan Tuhan karena kita mau taat kepada Tuhan dan yang selanjutnya Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan intim kembali kepada Tuhan jangan tiru Judas Iskariot mari kita kembali kepada Tuhan intim dengan Tuhan dan yang keempat Tuhan mau ingatkan kembali bahwa kita dipanggil oleh Tuhan itu bukan menjadi followernya tapi kita dipanggil menjadi murid Yesus mari kita berdoa Bapak hambamu terbatas di dalam berkata-kata tapi biarlah Allah roh kudus menolong setiap kami untuk menangkap kebenaran firman Tuhan ini terima kasih Tuhan engkau sedang menata ulang hidup kami agar supaya setelah covid ini selesai Tuhan hidup kami jauh lebih baik lebih diberkati oleh Tuhan keluarga kami lebih harmonis pekerjaan kami diberkati oleh engkau keuangan kami Tuhan Tuhan tambah-tambahkan terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin 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 Tuhan memberkati diberkati